Sakit gangguan pencernaan apakah harus melakukan endoskopi? Pertanyaan ini juga beberapa kali ditanyakan kepada saya Nah mungkin bagi teman-teman yang merasa kok sakitnya gak sembuh-sembuh Pengen segera sembuh Teman-teman jangan pakai segala cara dilakukan Karena seperti endoskopi contohnya Itu tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang sakit terkena gangguan pencernaan Karena endoskopi itu dilakukan untuk hal-hal yang benar-benar harus dilakukan Misalnya kita mau lihat kondisi pencernaan kita ini beneran sehat atau enggak Jadi kalau misalnya kita sakit gerd gak sembuh-sembuh Kita tuh sebenarnya gak harus dilakukan endoskopi Nah saya ingat dulu ketika saya masuk rumah sakit Saya juga sempat ditawari untuk melakukan endoskopi Nah endoskopi itu seperti apa sih? Jadi saya ingin kasih penggambaran bagi teman-teman ya Nah pada waktu itu saya ditawari untuk endoskopi Untuk melihat bagaimana kondisi lambung saya Nah tapi dengan berbagai observasi Salah satunya ketika orang mau endoskopi itu kan harus puasa Terus harus dicek ya Cek kesehatan tubuh, cek darah gitu lah Pokoknya cek-cek gitu Nah dilihat sebenarnya saya tuh gak butuh-butuh banget Untuk melakukan endoskopi Kenapa? Endoskopi itu kan memasukkan selang kecil Dengan ada kamera mini ya Dimasukkan dari mulut kita ke lambung kita ya Dan itu dilakukan dalam kondisi kita itu dibius Nah pada waktu itu yang saya dengar dibius total Dalam waktu sekitar 60 menitan lah satu jaman gitu ya Kita bener-bener gak sadar dalam kondisi tertidur Nah kita dimasukkan kamera untuk tahu Nah tapi karena dilihat saya itu sebenarnya gak terlalu parah Gertnya memang naik-naik ke sini ya Asam lambungnya terus dada merasa terbakar ya Tapi itu tidak harus dilakukan endoskopi Nah kenapa kita harus melakukan endoskopi itu sebenarnya Kita harus tahu ketika endoskopi dilakukan itu Ketika misalnya ada terjadi pendarahan melalui tingja kita ya Atau mungkin hal-hal lain yang menunjukkan adanya sesuatu yang parah Jadi bagi teman-teman yang kalau memang gak terlalu parah Ya maksudnya dalam kondisi kembung gitu ya Dalam kondisi sesak karena asam lambung Itu sebenarnya gak harus dilakukan endoskopi Jadi bagi teman-teman Kalau misalnya dokter gak nyuruh endoskopi Jangan kita malah minta Karena ya percuma ya Karena gak kelihatan apa-apa Kecuali kalau di dalam lambung kita itu ada pendarahan Atau ada luka ya Dan kita harus tahu juga endoskopi itu juga ada resikonya Resikonya adalah ketika Itu kan ada selang sama kamera dimasukkan ke badan kita Kan di dalam organ tubuh kita Itu akan terjadi bisa aja gesekan Ada jadi kayak luka ya Karena dimasukkan alat itu ya Dan juga bisa terjadi infeksi Ya jadi gak harus bener-bener dilakukan Kecuali memang bener-bener gawat Ya Nah semoga dapat membantu teman-teman semua Kecuali memang bener-bener dilakukan Kecuali memang bener-bener dilakukan Yang berjalan-bener dilakukan